Kita ngeliat ini ya guys, dari dalam, si A itu ada agak-agak kesusahan, kesusahan apa aja sih pemasangan Sensor itunya dia kekecilan, giletnya kebesaran Jadi harus ada yang mengalah ya Ada yang mengalah Header standar sama ini, apa bedanya? Bapak licik Liat, rasanya belum bombo tuh Tangkep aja dia Soalnya bandel, rasanya gak bopo Soalnya kalau gak mau digunjukkan ke mobil ya Dan juga berdoa ya Selamat malam I'm the Trumpster, motherf**k Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama gue, Bumang Biora Jalan Proses Dan di channelnya, aduh ya di channelnya, ngasih oleh hoi Nah guys, jadi kali ini gue mau ganti Ganti apa? Coba ganti Apa sih? Header kenal pot ya guys Header kenal pot, ini kan bawa nori, ini gue udah beli Gue mau ganti headernya Soalnya, kalau pakai header nori, itu guysnya akan mempost Gue kan mau belajar standing-standing juga, pakai Shikachu Gue gak headernya kenal pot doang guys, yang ganti Sekarang gue bawa sekalian servis, dan kemarin gak enak banget ya Ini si pacu Terus gue juga mau sekalian ganti apa? Ganti ini nih, tungguin Oke A few moments later Nah ganti frame slider, kayak bukan ganti Pasang frame slider, dan ganti per kopling Biar bisa jengat-jengat nanti koplingnya ya guys Total style semuanya, biar enak Ada juga satu lagi, gue mau ganti campes rem Soalnya penerimannya enak, ada campes remnya Gue pakai campes rem Kawasaki ya guys Ori Gue mau langsung ke delar aja Nanti gue bakal lanjut di perjalanan atau di delar Apa nama? Pastikan terus konten gue Nanti tampilan Shikachu yang di modifoli sedikit-sedikit Biar mantul ya guys, jangan lupain Nah oke guys, kita udah nyampe ya guys Ini di bengkelnya di Kawasaki Nah, tadi kan gue udah sepil, mau ganti apa aja Ini udah dibongkar, Shikachu udah dibongkar Udah tinggal pasang Disini tuh pasangnya itu enggak semuanya Karena kenapa? Karena bengkelnya itu mau tutup juga Ini gue kesorean kesininya Tadinya gue mau ganti per kopling juga Jadi disini tuh cuman ganti header knalpot Sama frame slider, sama share piece lah ya guys Pokoknya apa? Berarti, sekarang itu ganti apa aja? Bagi kita pemasangan front slider Berarti untuk share piece kali ini frame slider Trus sama... Header knalpot Sama... Setting-setting Ya, kopling sama yang lain ya? Oh, ah, ah, ah Soalnya nggak keburu ya kalau semuanya ya? Iya, datangnya terlalu pagi Iya, soalnya tadi nungguin paket guys Nungguin paket header tadinya Nah, tadi yang rusaknya apanya? Sebelah sini ya? Sebelah sini ya? Tidak lihat Penampakannya Nah, jadi yang rusak itu sebelah sini guys Seal-nya Seal-nya itu di dalam Kita boleh ganti seal-nya Dan boleh ganti juga sepaket segini Tapi karena yang rusak seal-nya Nanti kita bakal cari Cari seal di bengkel-bengkel Cari yang ori ya guys Soalnya kalau nggak ori itu Percuma Nanti takut rusak lagi Nah, ini si Kacu udah nggak ada knalpotnya Nah, coba lihat sini Di depan Kenampaknya udah nggak ada Karena kita mau ganti sama header yang ini Nah, yang blue 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 itu biru ya guys Tadi di sini dipesang coba kita lihat Nah, gini Nah, tadi kita begini doang Jadi kesorean Tadinya udah siap sih dari pagi Mantep sih di sini Siap lah Kan jadi lebih berwarna Lebih enakin Kan dilihatnya Pemandangannya lebih enak lah Coba sini Oke, kita sepil ya Oh, ini udah pada kotor juga guys Nah Tuh Ini tuh kayaknya digansung Kelamaan digansung Karena kita belinya online Online di Shopee Kita bakal buka aja ya Sepil ya Kita bakal sepil dibuka Bentar lihat Ini ribet sama Mami Oke Kita bakal sepil ya Kita buka dulu Nah, ini ada pernya juga Pernya ada tiga ya Guys, entar ini per buat Sini satu, dua Dan sini satu Nanti pasti pemasahannya gini nih Nah Ini masukin di sini Nah Coba 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 lihat ya Coba lihat ya Coba lihat dari kejauhan Coba lihat dari kejauhan Dari kejauhan Nah Nah Kita buat Mantep biru kan Nanti Nanti Nyambung lah sama warna motor Nanti Saksikan aja Gimana patu dagang Misalnya Kita aktual pakai standar yang ini Oke Standar yang ini Ini kan kurang enak gitu Dari tarikannya Terus Dari penampilannya juga Nggak enak banget Dilihatnya ya guys Nah, lihat aja Beda banget Biru Sama yang standar Huh Ini gua pakai Tabot Proliner Nggak ada mereknya Nih bodi Si kacu ini Belah-belah Karena kenapa? Karena bekas jatuh Jatuh sama adik gua Yang megang kamera Waktu itu Waktu pulang ke kampung Gua jatuh Jadi pada pecah-pecah ini Oke Oke Nanti kita bakal lanjut lagi Bakal sepil gimana Kalau udah selesai Dan apa aja Perbedaannya ya guys Bye-bye Oh my God Tanya Tadi Ganti berarti dua doang ya? Dua Untuk Frames Header Sama Header Amor Mau nanya nih Header Standar sama ini Apa bedanya? Nah, kalau untuk Standar kan Pipanya juga Lebih Ini Besar Untuk tarikannya juga Kurang Ditambah lagi Blue Moon Dua Tampilannya lebih Tampilannya lebih Wow Nah, tadi kan Kita ngeliatin ya guys Dari dalam Cia itu Ada agak-agak Kesusahan Kesusahan apa aja sih Pemasangan Frames Header Kalau untuk Frames Header Ini Karena kan Bau Orinya Pendek Ditambah lagi Dudukan flat Frames Header Jadi dia Agak Jadi Delatnya kurang ya? Oh siap-siap Terus Tadi Dari Headernya apa Yang kesulitan? Kalau untuk Cable-nya Karena Inletnya juga beda nih Antara Stenser sama Header Beda nih Iya Jadi Diameter Slenser Itunya Kekecilan Inletnya kebesaran Jadi harus ada yang Mengalah ya? Betul Betul Jadi penampilan udah bagus lah Kalau dari Headernya ke depan Tadi Service itu Apa aja tuh? Kalau untuk service Biasa Buntar udara Sama pengecekan di laptop Untuk hasilnya sih Nanti kalau mau lihat Oh iya iya Nah Berarti sekarang Ini belum ganti semua Yang harus diganti itu Tadi apa aja Kak? Palingan Masster 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 Amster Sama Kabel 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 Air Masster Ada yang Apa Yang harus diganti lagi? Untuk Beringan 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 Apa Slepnya Ini kalau gear gimana kalau gear kalau gear segini cukup belum buat standing udah cukup ya nggak harus digedein gitu nggak perlu nah guys karena ini kita baru ganti frame slider sama header dan nanti kita bakal ganti lagi dari pair coupling belum ya sama itu kabel terus sama seal yang di master rem nah besok kita bakal ganti karena sekarang itu pertama alatnya nggak ada barangnya sparepartnya nggak ada gua belum beli terus yang kedua waktunya udah sore juga karena kita kesini kesorean nungguin header doang oke nanti kita bakal lanjut lagi besok ya ya Makasih dulu lah ya siap makasih oke yuk mulai nah oke guys ini hari kedua buat service ya guys kemarin itu udah ganti kenalfot sama ganti asang frame slider sama service kecil-kecil ini yang harus diganti itu kemarin kan dikasih tahu kopling sama master rem belakang ini suara kenalfotnya seperti ini ya suaranya beda sekali sama mekaniknya juga udah dijelasin apa perbedaannya seperti itu ya guys kita bakal langsung ke bengkel ya ini kan pagi-pagi jam 8 bukannya itu bengkelnya itu jam 8 delarnya itu soalnya kalau gua agak siangan takutnya ntar gua ngantri kalau ngantri di kawasan itu lama guys soalnya kenapa service kawasan itu suka lama-lama motor gede kan beda kalau paling cepet ntar kita punya kayak LX service di itu deh gimana di kawasan kita enggak ada sennya dua yang tukang nah tarikannya seperti ini guys ada enaknya seorang anak tuh menggelegar beda kayak kemarin napasnya lebih panjang juga ntar berstanding-standing enakan kali ya nah ntar ini konten gua bakal setelah ganti selang kopling sama master rem nanti di next konten ini oke nanti gua lanjut kalau udah nyampe di kawasan wakinya a few moments later ya oke kita di dealer ya guys ini tuh hari kedua gua mau cek sound pas lagi berhenti babe pembedaan suaranya udah ganti selincer sama belum nih kita dengerin deh di ini deh deh dekat kenalpot deh suaranya seperti apa ya kita bakal dengerin tuh 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 itu enggak nyangkut guys no suaranya itu beda ya guys dari suara namun sebelumnya sama sesudahnya cuman ganti head nah proliner itu bacotnya itu seperti itu jadi kemarin tuh kalau lehernya belum diganti ini tuh suaranya nah kempos digas tuh pas digas kempos kalau ini kan langsung nih nah oke mungkin konten gebernya seperti itu nanti gua bakal ganti ini di next konten aduh hayasalah ya ya